Yang dikatakan puasa itu apa-apa, Pak? Tidak, ini latihan Daji Ali Fekih. Yang dikatakan puasa itu apa-apa, Pak? Menahan, umumnya orang kan menahan lapar dan minum dari fajar sotik menjadi sampai termenamnya matahari. Nah, sekarang pertanyaannya kalimat menahan lapar dan haus, itu maknanya itu kan sebetulnya masih salah. Redaksi itu salah. Karena juga tidak boleh hubungan intim, tidak boleh memasukkan apa saja ke lubang dan sebagainya. Terus lalu batasannya sampai matahari terbenam. Ada beberapa daerah yang terbenamnya matahari itu tidak wajar. Sampai misalnya siangnya itu 22 jam. Atau kebalikannya, tidak ada matahari terbit, tidak ada matahari tenggelam, kayak dikutuk. Sehingga saya berkali-kali bilang, ulama Indonesia itu kenapa alim? Itu ya diantara faktornya itu ada unsur kebetulan. Sehingga tidak ada yang dikatakan hoax. Coba kalau kamu jadi ulama dikutuk. Terus cerita, baca takrib di sana. Awal waktu sholat subuh itu dimulai dari tululul fadjri sotik sampai terbitnya matahari. Orang kutuk pasti tertawa-tawa, mataharinya mana mbak. Waktu juhur adalah ketika matahari agak tergelincir ke arah barat dari garis tengah. Wah yang bener aja.